Jangan lalai, janganlah kita lalai selamanya. Pada setiap kesempatan yang memungkinkan, baik siang maupun malam, cobalah tanya kepada diri kita, Dimana saya ini? Bagaimana saya ini? Apa yang telah saya kerjakan? Dan apa yang akan saya kerjakan? Apakah perbuatan saya diridoy oleh Allah atau dibencinya? Rasulullah bersabda, Barang siapa yang menghisap dirinya, dia beruntung. Barang siapa lalai terhadap dirinya, dia merugi. Barang siapa yang takut, dia akan aman. Barang siapa yang menarik pelajaran atau ibroh, dia melihat. Barang siapa yang melihat, dia faham. Dan barang siapa yang faham, dia mengetahui. Tauhilah, sebanyak apapun kita memiliki ilmu, amal, dan takwa, kita tetap mempunyai kemungkinan jatuh kepada kelalaian ketika menjalankan aktivitas kehidupan. Terkadang kita lalai akan akhirat. Dalam hidup ini, terkadang manusia melakukan kesalahan. Namun dia tidak menyadarinya. Atau dia ingat beberapa perkara, lalu dia mengerjakannya. Namun pada saat yang sama, beberapa perkara lain terlupakan olehnya. Baik sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, dia senantiasa memerlukan nasihat dan peringatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim, dan tetaplah beri peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian firmannya dalam surat Al-Asr, ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Dan senasehat menasihati supaya menetapi kesabaran. Saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran.